Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Um swastiastu, namo budaya. Oke, kita lanjutin materi hari ini lebih ke tentang processing sinyal. Tapi mungkin seperti biasa sebelum kita mulai, mohon diaktifkan dulu kameranya untuk keperluan capture berita acara perkulian hari ini. Silahkan, yang bisa mengaktifkan kameranya kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera. Ke depan libur ya, harus cari pengganti. Mungkin nanti KM-nya tolong diinformasikan, atau nanti saya informasikan di grup dulu, tidak bisanya hari api. selamat pagi, salam sejahtera. 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 naik, salam sejahtera. kita harus tahu, seberapa cepat kita tahu bahwa sinyalnya drop ini karena memang masih lampu. voltasenya drop ini karena sudah mati lampu. kemudian akan menyalakan kembali. berapa lama sinyalnya berubah, kemudian bisa diolah sama kita untuk men-trigger keadaan yang lain. kemudian, range-nya. Nah, rings-nya ini juga harus tahu dulu, Anda mau mengukur rings yang seperti apa. Misalkan di sini bicara sensor suhu, mungkin dari 0 sampai 40 derajat Celcius saja sudah cukup, tidak perlu sampai 100 derajat. Ukur suhu badan yang sampai 100 derajat, orangnya sudah matang mungkin. Jadi, kebutuhan sinyalnya bisa diukur berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Misalkan kemarin saya sebut untuk sensor suhu, tapi untuk peleburan biji baja. Tidak mungkin cuma 40 derajat, yang ada malah alatnya yang rusak, karena begitu di dekatin situ, suhu diterima, rings-nya melebihi dari standar kapasitas ring yang dimiliki oleh si sensor. Kemudian, oh ini lebih ke contohnya ya, kita akan bicara physical object-nya seperti apa. Kita akan bicara gas, tinggal gas-nya mau O2, CO2, helium, dan sebagainya. Ya, sensor gas-nya bisa kita definisikan terlebih dahulu. Terus kemudian baru kita beli gas sensornya yang mau seperti apa. Next, kita punya microcontroller-nya, contohnya di sini menggunakan Arduino, artinya sensor yang kita miliki untuk mendeteksi gas tersebut, akan memberikan sebuah data, di mana datanya masih, biasanya masih berupa analog, dan kemudian nanti dengan microcontroller ini akan kita ubah menjadi sebuah sinyal digital. Contoh communication atau protokolnya, di sini ada A2C dan Bluetooth, dari gambar kita misalkan gunakan Bluetooth-nya. Dan kemudian di N-system-nya, atau dashboard dan komputernya, data yang dikirimkan oleh Arduino melalui Bluetooth tadi, akan kita interpretasikan dalam sebuah aplikasi, baik itu misalkan hanya menguncuk trafiknya saja, atau memberikan sebuah early warning misalkan, misalkan kalau terdetek bau CO2, carbon dioksida atau carbon monoksida, akan memberikan sebuah informasi tertentu. Misalkan, saya pasang gas sensor di garasi kendaraan saya, di mana saya punya sebuah mobil tua, mobil jadul gitu ya, yang kalau nggak dipanasin at least minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali, malah jadi bisa nyala itu tuh si mobil tuanya. Dan kebetulan saya sedang berada di luar kota, jadi saya nyuruh biar orang yang ada di rumah untuk jangan lupa mobilnya dipanasin ya, jadi di starter dalam jangka waktu tertentu, terus kemudian harus diindikan. Nah, keadaan garasi saya, misalkan posisinya adalah tertutup. Biasanya kalau ada saya, mungkin garasinya saya buka, terlebih dahulu baru saya melakukan, apa namanya, manasin mobilnya. Tapi biasanya orang-orang, kalau lagi saya nggak ada di rumah, orang-orang di rumah itu, mobilnya dengan garasi masih tertutup. Karena apa? Mereka bilang takut, buka garasi, nanti bisa mengundang orang yang tidak diinginkan, karena posisinya terbuka, dan mungkin tahu bahwa sedang tidak ada, saya misalkan di dalam rumah. Jadi menyalakan garasinya, saya menyalakan mobilnya dalam keadaan pintu garasinya tertutup. Nah, kemudian untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, saya pasang sensor, di mana sensor karbon monoksida yang saya pilih. Dilihat dulu, ada batasnya, ambang batasnya sampai berapa. Nah, kemudian saya set, kalau ambang batasnya mencapai angka tertentu, saya akan mem-warning. Warningnya apa? Mem-warningnya langsung ke HP orang-orang yang ada di rumah. Dengan cara mengirim SMS, misalkan. Oh, mobilnya sudah harus dimatiin nih. Seperti itu. Kalau yang mau lebih tanggih lagi, berarti kita bikin tidak hanya meng-SMS, tapi langsung membuka pintu garasinya, saya kebuka, biar karbon monoksida kita. Contoh, contoh untuk bagaimana bentuk implementasi yang terjadi, dan memang sangat membantu. Itu buat kita-kita yang bukan tax happy, tapi memang kita perlu. Kadang-kadang saat ini kita sudah perlu hal-hal yang seperti itu. Oke. Oh, ini masih bentuk data acquisition-nya. Pada saat data diterima dari modelnya analog, terus kemudian diubah jadi mendigital, nanti di slide-slide berikutnya, nanti Anda akan ketemu, misalkan bagaimana processing sinyal dengan cara time dan frekuensi. Domain time dan domain frekuensi. Oke. Terus kemudian data acquisition-nya sendiri, ini digambarkan lebih detail, mungkin di sini digambarkan yang paling bawah, dimana secara sistem, secara fisikal, biasanya kita akan menangkap sebuah sinyalnya, baik itu tadi bisa berupa, bentuknya adalah temperatur, tekanan, terus position, velocity, lombang, dan sebagainya ya. Artinya, itu yang akan kita tangkap. Dan biasanya yang ditangkap itu, pasti memiliki sebuah noise. Maksudnya gimana, Pak? Ya, karbon monoksida mungkin, disitu juga masih tertangkap juga, karbon, apa namanya, carbon dioxide ataupun oksigen. Jadi, itu bisa kita sebut sebagai noise. Terus kemudian di dalam mic roller kita, baru kita bisa melakukan filtering. Karena cerita yang memang, kadar karbon monoksida yang ada di dalam garasi, berarti yang lainnya akan kita filtering, dan sehingga akan dapat data yang bersih. Terus kemudian baru kita lakukan kalibrasi, dari analog menjadi digital, atau yang biasa disebut dengan ADC. Bah dari analog, sinyal digital. Bagaimana analog dan digitalnya, bisa di-capture, atau bisa ditangkap? Nah, ini mungkin saya nggak tahu, apakah harus diajarin atau nggak, tapi kayaknya bukan faknya. Jadi, mungkin saya agak skip saja. Dan kemudian, baru kita akan bicara, pengubahan datanya tadi menjadi 0101, yang akan diterima oleh komputer, atau perangkat pengolah data berikutnya. So, kita bicara data akusisi ini adalah proses pengambilan sebuah sinyal, secara sampling, terus kemudian untuk mengukur dalam bentuk keadaan nyatanya, dan di-convert menjadi sebuah informasi digital. konversinya dilakukan dengan alat yang biasa disebut dengan analog digital converter, karena data dari luar untuk dilakukan digitasi, kita butuh pengubahan dari data analog menjadi digital. Oh, ini singkatan saja. Oke, saya lanjut. Nah, masih di data akusisi konsepnya, jadi, saya disampaikan, 1, 2, 3, 4, 5, ini, proses sinyalnya, terus kemudian, mungkin saja terjadi, ada noise dari sinyal tersebut, dan kemudian kita bicara sinyal condition-nya seperti apa, filtering, dan kemudian kita lakukan converting, sehingga akan muncul sebuah data digital yang bisa kita olah. Kalau misalkan Anda sudah biasa menggunakan, seperti sekarang misalkan saya berbicara, terus kemudian, di belakang saya, anak-anak di rumah lagi ribut banget, mungkin suara tersebut akan masuk. Tapi saya sudah gunakan filter, sehingga yang masuk hanya suara yang berjarak durasi sekitar at least 30 cm dari posisi mic-nya. Suara di belakang tidak akan terdengar, suara di depan saya, saya ada kipas blower besar untuk dingin komputer saya pun juga mudah-mudahan tidak masuk. Tapi kalau 30 cm masuk ya di sini, karena posisi di bawah. Mungkin kita bisa lakukan filterisasi kembali, biasanya kita sudah tahu, misalkan frekuensi suara manusia itu berkisar dari sekian hertz sampai sekian hertz. selebihnya atau di luar itu kita akan abaikan. Kita akan bicara low-pass, high-pass, passband, dan sebagainya. Dan passband musik. Oke, saya lanjut. Nah, jadi di sini penjelasannya dari gambar yang satu dan dua tadi, bagaimana sinyal sebenarnya mungkin ada noise atau ada tambahan sinyal yang menyebabkan jadi sinyalnya tidak bersih atau tidak jernih. yang ditakutkan pada saat melakukan konversi, sinyal aslinya tidak akan didapatkan. Kalau mungkin yang biasa nonton-nonton film-film fiksi, ataupun film-film pakai CSI, NCIS, dan sebagainya, itu kadang-kadang pasti akan punya ide, oh iya iya, berarti suara orang itu bisa diperjelas. Karena nanti kita bisa memilah-milah bahwa suara si A, si B, si C ini seperti apa. Karena pasti memiliki sebuah frekuensi yang berbeda. Itu dipilah-pilah lah, kita akan dapat suaranya. Kalau ingin didengar lebih baik, mungkin frekuensinya akan dibesarkan, sehingga powernya akan dibesarkan, sehingga suaranya akan lebih terdengar. Synthesizer, manipulasi, gitu ya. Oke, next. Karena sinyalnya tidak bagus, maka kita perlu membersihkan sinyal noise tersebut untuk selanjutnya diproses oleh anal konverter. Bagaimana memanipulasi sinyal? Ada banyak nih. Ada DC Offset, Baseline Wandering, ada Amplification, ada Attenuation. Paling umum adalah menggunakan filtering. Seperti halnya, mungkin kalau Anda lihat penyanyi-penyanyi tenor, itu mereka bawa mic sendiri. Kenapa? Memang nggak percaya sama mic yang kita berikan, yang kita berikan, atau yang disediakan oleh panitia. Bukan masalah itu. Supaya apa? Suara dia jadi bagus. Kenapa? Karena mic yang mereka bawa, itu sudah diset sedemikian rupa, karakteristiknya hanya bisa meng-accept suaranya dia saja. Suara yang lain, suara eho, dan sebagainya, itu akan dihilangkan. Yang mahal itu malah mahal mic-nya. Jadi, kalau misalkan Anda mau coba jadi penyanyi, kalau ingin suaranya bagus, pas misalkan nyanyi di kamar mandi, dengan nyanyi di panggung, kan suaranya jadi beda. Karena kamar mandi mungkin suaranya gemanya cocok. Suaranya jadi gema dan sebagainya. Industrinya seperti itu. Oke, saya coba lanjutin. Ngomong kamar mandi. Oke, lanjut. Next, kita bicara ada analog digital conversation, ADC, di mana di sini adalah dia akan mengubah sebuah sinyal digital. Sorry, jadi sinyal analog menjadi sebuah sinyal digital. Di mana sinyal digital ini biasanya ada berbagai macam pendekatannya. Saya agak skip saja. Jadi, artinya di sini kita lihat bagaimana pengubahan datasi analog menjadi sinyal. Cuma adalah dari walaupun dengan frekuensi. Nanti yang kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Di materi berikutnya, kita akan bicara bagaimana sinyal tersebut direpresentasikan. Apa itu sinyal? Ini sebuah fenomena yang saya istirahatkan. Tidak terlihat, kalau saya bilang. Tapi kita bisa merasakan. Kenapa? Karena, ya tadi, Anda bisa mendengar suara saya, kira-kira suara saya ada di mana? Oh, ada di telinga saya, Pak. Oh, kok bisa dengar? Ada yang gelombang sinyal yang dikirimkan. Pak, tapi kan di sana, saya di sini. Kok bagaimana bisa menerimanya? Ini kan sudah tergabungan ya. Sebagai macam. Atau yang lain deh. Misalkan, bagaimana Anda bisa melihat tampilan yang ada di layar monitor Anda. Karena secara tidak langsung, ini Anda juga bicara dengan spektrum. Di mana Anda bisa membedakan warna. Kalau misalkan tulisan saya semua warnanya putih, dijamin. Saya pun tidak bisa baca, apalagi Anda. Karena background tulisan saya warnanya putih. Jadi, dalam hal ini, kita bicara sinyal. Ini adalah sebuah fenomena. Ceritanya mengunculkan sebuah informasinya. Apakah itu bisa terlihat? Apakah itu bisa kita rasakan? Apakah itu bisa kita rabah? Pak, saya merabah sinyal elektrik. Bisa, Pak? Ya, bisa. Itu kesetrum namanya. Jadi, tinggal bagaimana kita tahu ada sebuah arus, ada sebuah sinyal, ada suatu keadaan yang menyebabkan itu menjadikan sebuah informasi yang akan kita tangkap. Saya ada di sini, misalkan eksempelnya voice signal. Tadi saya sudah ngomong. Video signal. Apa yang kita lihat? Sinyal Wi-Fi. Waduh, sinyal Wi-Fi. Saya bisa nangkep sinyal Wi-Fi? Pakai tangan. Kalau saya tangkap begini, ini ada sinyal Wi-Fi-nya. Tapi saya tidak tahu juga. Benar apa enggak? Saya tidak tahu. Kemudian, kita bicara mengklasifikasi sinyal. Ada yang disebut dengan continuous time. Ada yang disebut dengan discrete time. Kemudian ada deterministic dan non-deterministic sinyal. Ada symmetric atau even. Dan ada anti-symmetric atau out-sinyal. Next, ada juga periodic dan aperiodic sinyal. Serta ada energi dan power signal. Mungkin jelasannya ada di slide berikutnya. Continuous signal. Ini adalah yang disebut continuous. Adalah pada saat dia didefinisikan instant of time. Jadi, dia terus-menerus mengirimkan sebuah sinyal dalam satu waktuan tertentu. Contoh, misalkan kalau Anda mendengar secara tidak langsung, Anda sedang mendengar misalkan Anda nyalain pas. Kipas, walaupun tidak dibilang low noise misalkan, tapi tetap terdengar ada bunyi taran mesinnya. Dan kadang-kadang ada yang bisa mendengar, ada yang tidak bisa mendengar, tapi mungkin bisa mengabaikan. Oh, itu suara sinyal. Jadi, saya bisa ignore. Saya bisa, apa, itu suara putaran kipas. Saya bisa ignore suara tersebut dan saya bisa mendengar yang lain. Misalkan, bicara seperti itu. Tapi kalau bicara, apa namanya, discrete time. Jadi, sinyalnya ini adalah biasanya dilihat dalam bentuk frekuensinya. Signal is to be discrete when it's defined at only discrete instant time. Oke, next, ada deterministik sinyal. Di mana deterministik sinyal atau non-deterministik sinyal ini lebih ke bicara discrete time sinyal. Intinya atau perbedaannya adalah deterministik sinyal ini secara spesifik bisa dibuat notasi matematiknya. Sedangkan non-deterministik sinyal, dia tidak bisa dibuat notasi matematik. Iya, Pak. Wah, pokoknya sinyalnya ngaco aja. Tidak bisa kita bikin rumus matematik. Kayaknya bisa disebut dengan non-deterministik sinyal. Sinyalnya berantakan. Dan kalau sudah non-deterministik sinyal ini, misalkan kita sedang mengangkap sebuah sinyal. Tapi ternyata sinyalnya ngaco semua. Datanya kok tidak bisa dibuat, bisa di-capture ya. Karena perubahan datanya itu sangat, 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 varias. Sinyalnya sangat banyak. Seperti itu. Oke, saya coba lanjutin. Nah, next, ada symmetric dan anti-symmetric atau yang biasa disebut dengan event and out sinyal. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau simetrik, artinya positif dan negatifnya nilainya sama. Ada contoh nih. Jadi, rumus Xn sama dengan cross omega 0 sama n. Di posisi kiri dan kanannya mempunyai nilai yang 0 dan 1. Mempunyai simetrik artinya di X yang bernilai positif dan X yang bernilai negatif ini memulai bentuk atau apa namanya, sinyal yang nilainya sama. Sedangkan anti-symmetric atau out sinyal, dikatakannya adalah kalau dilihat di gambar, sebenarnya kita bisa melihatnya yang ada di kwadran 1 itu akan sama dengan yang ada di kwadran 3. Gampangnya seperti itu. Jadi, kalau untuk anti-symmetric, posisinya yang ada di kwadran 1 itu akan sama dengan yang ada di kwadran 3. Xn sama dengan sin omega 0 atau yang kita disebut n kwadrat dan n pangkat 3-nya, di sebelah kanan ini. Ya, tadi kalau yang simetrik, posisi kiri dan kanannya ya akan sama. Kalau bicara anti-symmetric atau out sinyal, sinyal yang ganjil, karena dia di kwadran 1 akan sama dengan 3. Tapi dalam tanda kutip berarti samanya kanannya gitu ya. Oke. Next. Periodik sinyal, berarti dia akan terus-menerus gampangnya. Kalau aperiodik berarti kebalikannya. Oke, next kita bicara sampling rate. Bagaimana kita bisa meng-capture sebuah. Dalam hal ini, Anda harus juga memperhatikan bahwa ada yang disebut teori miquis frequency. Untuk meng-capture sebuah sinyal, maka analog di digital converter Anda, at least harus memiliki 2 kalinya dari sinyal tertinggi frekuensi yang akan kita capture. Kan biasanya standar 10x, 10x gitu ya. Kita akan kantor di bawah di sini. Kalau kita ingin meng-capture sebuah sinyal yang memiliki frekuensi sekitar 100 Hz, maka 10xnya alat ADC kita harus bisa melakukan sampling circuitnya. Jadi, bisa sampai 1000 Hz. Tujuannya apa? Karena kita nggak tahu. Kadang-kadang ada noise yang masuk di situ. Begitu masuk, harus di-capture dulu kan. Harus diterima dulu. Karena kita juga nggak tahu apakah benar ini noise. Atau memang ini yang kita kirimkan. Oke. Nah, sampling rate dari sinyal yang dikirimkan ini nggak berpengaruh. Kalau bicaranya slow rate sampling and fast rate sampling-nya. Pada saat sinyal origin-nya seperti gambar di paling atas kirinya ini. Pada saat sinyal dikirimkan dengan bentuk sinusoidal tadi. Kelombang. Nah, ada kelembang puncak dan ada lembahnya. Nah, pada saat kita melakukan sampling rate. Saya melakukan sampling rate dengan metode hanya meng-capture sinyal tertinggi dan sinyal terendah. Maka bentuk sinyal digitalnya hanya akan muncul seperti ini. Ini apa? Bisa dibilang tidak signifikan bentuk sinyalnya. Semula sinyalnya adalah gelombang. Nah, akan kita capture mungkin bisa sebut dengan istilahnya bergaya di gelombang patah. Jadi, 1, 0, 1, 0. Tapi begitu sampling rate-nya lebih banyak, maka kita bisa digitalisasi bentuknya hampir menyerupai dengan gelombang analog yang... Secara kita sampling rate-nya banyak, sehingga perubahan posisi dari 0 menuju satunya akan tercapture sedemikian krupa. Sehingga pada saat dilakukan analog data converter digitalnya, kita akan punya data digital yang dipresentasikan hampir mirip dengan yang... Sehingga kalau ini gelombangnya misalkan smooth, tapi di sini mungkin hanya perpaduan garis-garis saja. Makin banyak sampling rate-nya, berarti bisa diasumsikan gelombangnya akan jadi lebih banyak. Nah. Ini yang saya bilang tadi, time domain dan frekuensi domain. Maka, menganalisis sebuah sinyal, ini kita perlu dua representasi ini. Perbedaan signifikannya adalah bagaimana Anda bisa menentukan domain timenya, biasanya hanya bentuk gelombang saja, tapi domain frekuensinya, kita akan melihat bahwa hanya muncul satu frekuensi saja, hanya muncul dua frekuensi saja. Karena dari gelombang yang sekiannya, ternyata dia hanya bermain di sekian frekuensi saja. Jadi kalau yang sudah biasa lihat, atau biasa dengerin musik deh, pasti Anda akan melihat sebuah, apa ya istilahnya, equalizer. Equalizer itu yang disebut dengan domain frekuensi, artinya pada saat penyanyinya berbicara, eh berbicara, bernyanyi, dia hanya akan muncul di frekuensi sekian saja. Terus kemudian jika ditambah sebuah musik, maka akan muncul di frekuensi sekian saja. Itu digabungkan suara penyanyi dan harmonik, harmonik frekuensi yang penting. Oke, ini contohnya. Jadi di sini kita bicara bagaimana, yang sebelah kiri adalah domain waktu, yang sebelah kanan adalah domain frekuensi. Jadi, apa ya, kalau di domain frekuensi mungkin bisa terlihat seolah-olah global analognya, tapi kalau di dalam frekuensi domain, kita bisa lihat seolah-olah ini sudah menjadi digital. Nah, dia hanya bicara frekuensinya saja sih sebenarnya. Belum tentu analog dan digitalnya juga gitu ya. Nah, kita bicara noise di dalam sebuah sinyal, di mana sinyal yang dikirimkan pasti ada noise-nya. Nggak mungkin nggak ada noise-nya, kecuali kita bicara pengiriman sinyalnya di ruang yang... Atau misalkan Anda berbicara di ruang hampa udara. Bisa terkirim nggak? Nggak. Yang ada Anda tewas. Oke, jadi contohnya gini. Jadi di sini kita bicara bagaimana tantangannya adalah bagaimana me... terangih, karena bicara menganalisis kita harus benar-benar tahu bahwa yang data yang kita terima adalah data sebenarnya. Bukan data yang disusuti atau dibarengi dengan sebuah data sinyal. Contohnya di sini ada sinyal yang warna biru adalah sinyal yang kita observe atau kita capture, tapi ternyata dia ada dan kemudian setelah kita manipulasi sedemikian rupas, kita akan dapat sebuah sinyal beneran, tanpa noise. Nah, ini contohnya menggunakan grafik di gambar yang warna biru. Saya pernah pengalaman, mungkin nggak bicara sinyal beneran ya, tapi artinya dalam pemasangan instalasi komputer, jaraknya tidak terlalu jauh, cuma membedakan seolah nggak sampai 50 meter, kita menggunakan kabel RG45 biasa, dari ruang A ke ruang B. Tapi di antara ruang A dan ruang B, yang berjarak 50 meter tadi, di tengah-tengahnya ada mesin genset yang selalu nyala. Nah, data kabelnya kalau dipakai muter jauh, melebih 100 meter. Kita ambil, sudah dengan sangat terpaksa kita lewatkan. Yang terjadi apa? Begitu sinyal. Penghualan datanya kita kirimkan, nggak pernah bener datanya. Jadi saya ngirim sebuah file pun nggak pernah terpe, padahal statusnya file-nya terkirim, dan ternyata ya tadi. dikirim malah, keterimanya jadi sebuah delay yang rusak. Karena sinyal yang dikirimkan, 0101-nya melalui kabel RG45 itu, ada noise yang masuk ke dalam situ. Terus gimana Pak? Ya, kita bikin sebuah jalur khusus, dan kita reduce sinyalnya, kalau kemarin terakhir solusinya kita ubah menjadi, apa namanya, menggunakan kabel fiber. Kan nggak lucu juga, cuma jarak kemahpuluhan, nanti apa-apa pakai kabel fiber. Nah, tapi ya mau gini. Oke, next kita ada bicara signal-to-noise ratio. Rasio untuk mengetahui berapa banyak sinis yang muncul. Sebenarnya juga di sini, biasanya implementasinya ini, kita bisa, banyak hal yang bisa digunakan, ada thing average dan sebagainya. Nah, kita ingin tahu sinyal aslinya bagaimana, terus kemudian kalau ada noise pun juga, mungkin kita dapat sinyalnya seperti apa. Rumusnya, SNR sama power of signal, dibagi dengan power of noise. Kita lihat dulu. Nah, di sini. Di sini, misalkan kita punya gelombang sinyal yang sebelah kiri ini, seperti ini. Dan kemudian, kalau kita pisahkan, artinya saya bisa tahu gelombang audionya itu sebenarnya seperti apa, kemudian mana yang jadi noise-nya. Ini di sini juga masih belum yakin juga, belum yakinnya kenapa? Karena kita belum tahu, benar nggak noise-nya itu gitu. Atau mungkin memang ada data yang dikirimkan dari sini. Nah, maka biasanya kita akan merepresentasikan menjadi frekuensi. Semula domain waktunya seperti ini, kalau kita bicara amplitudenya, dan kemudian begitu kita bicara domain frekuensi, baru kita akan bisa tahu bahwa sinyalnya sebenarnya ada di frekuensi berapa. Lainnya berarti mungkin noise. Ada yang suka dengerin cover lagu, misalkan meng-cover lagu, saya bisa menghilangkan suara penyanyinya saja, sehingga saya nyanyi, musiknya tetap ada, atau saya bisa menghilangkan suara tertentu, misalkan suara drumnya saya hilangkan, sehingga saya bisa meng-cover sebuah lagu dengan memainkan drum saya sebagai pengganti drum yang aslinya, karena saya hilangkan sinyal-sinyalnya yang ada di dalam frekuensi tertentu. Ceritanya seperti ini. kita bicara bagaimana memproses sinyalnya. Bagaimana memproses sinyalnya? Pertama adalah bagaimana meremove sinyalnya. Jadi kalau misalkan, gampangnya ada beberapa pendekatan, ada beberapa rumus yang bisa digunakan, atau kita-kita biasanya, ah sudah pakai yang sudah ada saja deh. Saya tidak mau ambil pusing, karena sudah ada beberapa metode, ada beberapa tools mungkin yang sudah bisa kita gunakan. Pada intinya melakukan filtering sebuah sinyal, ini ada empat basic. Nah, ada low pass, high pass, band pass, sama band stop filter. Nah, di sini masing-masing filtering memiliki istilahnya apa ya, latasan atau kemampuannya masing-masing. Sehingga kalau sudah bicara yang mau di-filter siapa, nah ini juga tadi, kita harus tahu karakteristiknya seperti apa. Misalkan, tadi saya bilang mic saya, saya pasang filternya hanya untuk feel frekuensi suara kisaran sekian. Terus asumsinya misalkan frekuensi untuk suara manusia. Suara yang lain mungkin bisa kita hilangkan. So, tadi, kita ambil dari power-nya. Jauh di belakang sana, ada tukang show mic lewat, atau apa namanya, tukang tahu bulet lewat, tidak masuk ke mic, tapi masih terdengar sama saya. Kan? Suara yang ini marah. Oke, so, kita bicara satu-satu dari basic filtering untuk menghilangkan noise tadi. di sini ada yang disebut bagaimana menghilangkannya. Biasanya tergantung kebutuhan. Oke, kita bicara paling basic dulu dari empat tadi ya. Ada low pass filter. Filter yang dia akan mengizinkan sinyal yang frekuensinya lebih kecil daripada frekuensinya yang sudah ditentukan. Misal, saya bicara apa namanya? Low pass-nya dengan cut-off frekuensinya misalkan di satu kilohertz. Artinya, yang di pass, yang diizinkan lewat adalah frekuensi di bawah satu kilohertz. Seratus hertz, seribu hertz, seribu hertz, satu kilo ya. Pokoknya di bawah satu kilo. Misalkan di bawah seribu. Sembilan ratus, lapan ratus, tujuh ratus, enam ratus, dan seterusnya itu bisa diterima. Kita memfilter dengan low pass adalah frekuensi yang paling kecil. Di bawah dari cut-off-nya. Seribu berarti apa? Kita punya cut-off seribu hertz, misalkan yang di-capture adalah seribu ke bawah. Next, ada high pass band. High pass filter, sorry. Ini kembalikan dari low. Berarti kalau tadi high, low adalah di bawah dari cut-off-nya. Sekarang kalau bicara high pass berarti di atas cut-off-nya. Kalau di atas seribu, berarti lebih dari seribu sampai tak hingga frekuensi, itu bisa kita capture. Kepain juga ya, capture tinggi-tinggi. Kan telinga saya bukan telinga yang bisa mendengar suara dengan frekuensi yang sangat tinggi. Terus pernah dengar atau pernah lihat fluidnya untuk maaf, anjing gitu kan. Bukan anjing gimana, tapi dog gitu ya. Dogi gitu ya. Ngomong dogi salah lagi. Jadi fluid untuk hewan, binatang, anjing. Kalau kita view fluid tersebut, kita nggak dengar apa-apa, tapi hewan anjing yang ada di seputar kita bisa langsung rame. Ada yang frekuensi yang hanya didengar oleh mereka. Kita nggak dengar apa-apa. Lu ngapain new fluid nggak ada bunyinya? Pasti kan digituin. Namanya fluid ya itu yang biasa Anda lihat di polisi cepet mungkin. Sekarang bukan cepet lagi ya, polisi gopek atau polisi seban. Oke, next, saya lanjutkan ada yang bandpass filter. Jadi di sini kita hanya meng-capture frekuensi tertentu saja. Contohnya tadi, saya set untuk bandpass filter dengan frekuensi dari sekian sampai sekian. Sudah, selesai. Kemudian apa namanya, di luar dari itu makanya dia tidak akan diterima. Itu frekuensi yang apa namanya, harusnya masuk tapi karena kita set frekuensi cutoff lower dalam cutoff higher-nya ada di posisi sekian. Sehingga frekuensi dari misalkan 1000 sampai 5000 itu saja yang kita capture. Kebalikannya ada bandstop filter. Jadi artinya pada frekuensi yang ditentukan tadi maka frekuensinya tidak akan diambil. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi bedanya kalau yang bandpass filter adalah frekuensi tertentu X sorry disini disebutnya F1 sampai F2 ini yang akan kita capture. Kebalikannya bandstop filter adalah berarti F1 sampai F2 itu adalah frekuensi yang akan kita ignore. Selebihnya akan kita capture. Biasanya disebut dengan notch filter disini. Keluar dari band. Terus ngapain pak kita puluh. Ya mungkin lihat tadi. Kalau saya ngomong ini yang akan kedengar. sekarang saya balik bahwa saya ngomong ini gak akan anda dengar tapi yang didengar adalah suara-suara di luar. Ya kan pengen dengar. Lain. Ada yang pernah nyobain atau beli apa namanya. Kalau yang di film-film itu alat untuk meng-capture suara jarak jauh. Di Tokpat ada yang jual. Niat banget itu. Itu tujuannya untuk ears dropping. untuk ngoping. Jadi kita bisa ambil apa namanya sinyal orang. Orang lagi ngobrol di ujung jalan sana kita bisa ikutan dengar. Kepo banget ini ya. Sampai beli yang kayak gitu. Tapi namanya percobaan seneng-seneng aja sih. Oke. Nah disini tadi bicara empat tipe filternya. Ada pass filter high pass kemudian band pass band stop atau notch filter tadi. Bedanya low berarti di bawahnya yang di capture kalau fast berarti yang di atasnya yang di capture kemudian band pass berarti ada frekuensi tertentu saja yang kita capture kemudian band stop ataupun notch filter kebalikannya. Frekuensi tertentu saja yang akan kita ignore atau kita abaikan. Lanjut. Bicara tingkat presisi dari sebuah filter ada biasanya susah banget. Karena apa? Kita bicara di stopnya ini sampai seperti apa? Ideal responnya seperti apa? Nah ini yang disebut dengan Butterworth pass filter design di mana ini ada order filternya kalau misalkan kita bicara low pass filter berarti apakah strict seperti itu karena yang ditakutkan ada frekuensi-frekuensi yang masih merupakan frekuensi sinyal aslinya kita bisa gunakan Butterworth filter banyak sih sebenarnya selain ini nanti bisa ada track flow sendiri apa namanya filternya ini contohnya saja dengan menggunakan Butterworth filter filter yang pertama filter yang kedua yang ketiga dan seterusnya kita bicara kira-kira cutoff yang benernya itu ada di posisi yang mana akhir kita bicara example data and signal post kita bicara yang paling hukum biasanya karena di materi kita kita menggunakan perangkat IoT yang sifatnya mungkin tidak perlu saya istilahnya tidak perlu butuh komputasi yang cukup tinggi paling gampang mungkin kita nanti bisa gunakan apa yang disebutkan moving average filter api 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 filter di sini cara kerjanya adalah sinyal yang masuk bersamaan dengan noise nya kita akan mengambil rata-rata rata-ratanya seperti apa itulah nanti yang akan dianggap sebagai sinyal aslinya contohnya di belakang ada sih kalau baca di sini kadang-kadang juga apa saya coba ceritain dulu nah di sini disebutkan jika window is too small maka sinyalnya mungkin masih terlalu masih ada noise nya artinya apa bagaimana kita melakukan rata-rata dengan mengambil sampling sinyal kalau misalkan sinyalnya gelombangnya terjadi harusnya gelombangnya gini ya misalkan kemudian ada noise yang terjadi dia gelombangnya jadi rege-rege seolah sinyal noise nya tidak terjadi dari smooth maka kita bisa lakukan dengan MVA pink average filter dengan melakukan proses perhitungan rata-ratanya saja ini biasanya karena tadi dibilang tidak terlalu komputasi yang cukup tinggi bisa dilakukan di dalam device contohnya di library di smartphone anda pun juga bisa contohnya mungkin gambarnya disini jadi sinyal aslinya seperti apa sinyal aslinya mungkin ada di paling kiri atas original sinyal kemudian kita akan buat MVA nya window nya tadi kita hanya ambil 11 sample point misalnya saja terus kemudian kita rata-ratain tadinya segini rata-ratanya jadi turun semakin banyak point MVA yang akan kita ambil maka kita akan mendapat sebuah nilai rata-rata yang kecil gambarannya sinyal yang semula seperti ini dengan moving point average yang agak lebih banyak maka kita akan dapat sinyal yang seperti ini minimal agak sudah lebih baik oke ya gambarannya untuk meredus sebuah sinyal sebenarnya enggak sih mungkin karena tidak terlalu bukan bukan fakta juga karena ada informatika bukan orang bukan teknik elektron tidak perlu menurut saya tidak perlu lebih banyak detail tapi mungkin hanya paham bentuknya seperti apa nanti tinggal kita pegang pakai formula yang sudah ada oke ini sebagai contoh bagaimana MVA filternya dipasang di Arduino karena ini yang paling paling gampang sekali sinyal yang masuk kemudian kita batakan terus kemudian kita ratakan batakan kemudian kita batakan windowsize yang kita kemudian baru kita rata-ratain oke sampai disini ada yang ingin ditanyakan kalau tidak ada langsung mungkin nanti hasilnya ada tugas buat anda disini misalkan kita bicara sinyalnya seperti apa kemudian setelah kita melakukan moving averagenya bisa dikat sinyal aslinya adalah yang warna biru kemudian setelah melakukan MPA sinyalnya jadi seperti ini yang muncul kita ambil samplingnya misalkan kita ratakan rata-ratain juga akan muncul seperti itu mungkin sinyalnya jadi lebih kecil ya bisa karena rata-rata ya berarti bisa muncul setengahnya sinyal aslinya misalkan paling tinggi topnya sampai disini tapi terlihat disini sinyal topnya agak lebih kecil dan topnya di paling atas seperti ini karena menggunakan di rata-ratain dia akan turun sekian oke tapi sinyalnya jadi lebih smooth next tugas buat anda nah ini seperti biasa nanti silahkan di upload di LMS ini ceritanya dari Pak Bayu silahkan buka situs ini ada dataset yang muncul kemudian dari dataset tersebut silahkan anda olah buat programnya dari python ataupun menggunakan C atau menggunakan MATLAB untuk memperform LPF nya low paste filter nya atau menggunakan moving average saja oke silahkan di apa namanya buat bandingkan LPF sama MPA filter nya cut off dan sebagainya anda yang buat coding nya submit ke LMS itu saja baik itu materi terakhir dan tugas untuk anda minggu depan karena minggu depannya tanggal merah saya gak tau nih tanggal merahnya bener tanggal tetap tanggal WP2 19 atau dimundurin saya gak tau karena isunya banyak yang beredar tanggalnya dimundurin supaya tidak ada orang yang hard fitness tapi saya nanti coba tanya ke prodigio deh kalau memang tetap ada kuliah mundur jadi hari Rabu tanggal merahnya kita akan tetap kuliah tapi kalau ternyata tetap tanggal merah mengikuti berarti saya akan informasikan jam atau hari yang saya tidak bisa hadir sebagai pengganti karena ada kegiatan ngajar di kelas yang lain baik ada pertanyaan sebelum saya stop atau saya close materi hari ini saya persilahkan sepertinya tidak ada pertanyaan saya lebih senang orang yang bingung karena dari bingung dia biasanya mencoba dari mencoba dan akhirnya tahu oke satu dua tiga wah tidak ada yang tanya emang tidak mengerti atau bingung atau lagi pada bobo ya sudah tidak apa-apa baik kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut mungkin saya akhir hari ini kalau kita ketemu di kesempatan saya coba menanyakan kita tentukan di pengganti atau tetap di hari saya baik sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kali ini barangkali penyampa tidak berkenan dan wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih wak walaikum salam wabarakatuh terima kasih Terima kasih.